Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Kanteo Official Dalam video kali ini saya akan membahas tentang tenaga dalam Yaitu kunci dari tenaga dalam itu sendiri Jadi ada banyak untuk tenaga dalam untuk pembangkitan Untuk pembangkitan tenaga dalam itu ada banyak versi atau varian Dan dalam video saya sebelumnya juga saya sudah Memberikan tata cara untuk penampasan sekitidak Penampasan untuk pemula dan sebagainya Jadi bagaimana kunci dari tenaga dalam tersebut Jadi untuk seseorang yang belum mengetahui kunci dari tenaga dalam Jadi bisa dipastikan seorang tersebut pasti akan bingung Untuk tata cara penggunaannya Memang benar bila orang tersebut sudah menjalani pembangkitan tenaga dalam Misalnya sudah menjalani dan sudah pengaktifan atau sudah aktif Akan tetapi bila tidak tahu cara penggunaannya ya sama saja Jadi ibarat kita punya gergaji Misalnya kita beli gergaji, kita punya gergaji dan kita tidak tahu cara penggunaannya Cara untuk menggeraji itu bagaimana kita tidak tahu ya sama saja Tidak bisa digunakan atau ubah sir kan seperti itu ya Untuk jaga-jaga pasti kan seperti itu saja kan Tapi kalau kita nanti sudah tahu tata caranya penggunaannya Insya Allah nanti akan sangat bermanfaat untuk tenaga dalam ya Bermanfaat karena dalam tenaga dalam Insya Allah itu bisa untuk pengobatan Jarak jauh maupun jarak dekat Pengobatan jarak jauh ataupun jarak dekat bisa Transfer energi itu bisa Sebuah penyakit bisa Untuk penarikan Nah untuk penarikan ini ada banyak Untuk penarikan Jin misalnya Untuk menarik jin untuk mediator misalnya kan Untuk di mediatori Jinnya tersebut diwancarai seperti itu kan bisa Untuk penarikan Tapi itu yang biasanya seperti itu kan Menarik jendera mata atau pusaka Itu bisa Insya Allah Kita sisi Allah pasti bisa Kalau kita tahu tata caranya Nah itu bisa Untuk menarik apalagi Beratnya Kita menarik energi ya Menarik energi itu bisa juga kan Seperti itu Menarik energi panas atau negatif Itu bisa Insya Allah Itu bisa Kalsalkan kita tahu Tata cara penggunaannya Seperti apa Seperti itu kan Jadi untuk memuasai tenaga dalam Memang Tidaklah mudah ya Tidaklah mudah Dan untuk membelajarannya pun Butuh proses Seperti itu kan Jadi walaupun nanti Tenaga dalam kita udah olah Udah aktif Untuk penggunaannya pun nanti Kita juga Perlu belajar Atau perlu proses Seperti itu kan Jadi teman-teman Untuk tata cara atau kunci Dari tenaga dalam Itu ada pada Penafasan kita sendiri Jadi sama saja Sebenarnya Nah tapi Banyak yang tidak tahu Atau Saya sempat juga Ditanyakan kepada Salah seorang teman juga Tentang tenaga dalam Dan sebagainya Untuk tata cara penggunaannya Seperti itu kan Tetapi Banyak juga Ada beberapa orang Yang bertanya saya Seperti itu Tetapi tidak saya jawab Nah Mungkin ini Video nanti Bisa mewakili Jawaban saya Kenapa saya tadi Tidak jawab Karena Banyak sekali yang bertanya Nanti kalau saya jawab Satu-satu Satu-satu Wah maaf panjang Karena penjelasannya itu kan panjang Dan ini saya singkat Dan saya langsung Ke inti-intinya saja Saya share ke dalam video ini Semoga Nanti teman saya yang Bertanya juga Nanti bisa melihat Video ini langsung Jadi kembali ke topik tadi Bagaimana kuncinya Yaitu untuk Penapasan segitiga Maupun penapasan-penapasan lain Istilahnya untuk Tentang tenaga dalam Kuncinya itu Juga ada di nafas kita Jadi seperti ini Jadi Untuk Saya bahas Untuk penapasan segitiga saja Jadi yang sudah saya bahas Di video sebelumnya Jadi untuk kuncinya Dari Penapasan segitiga Bila kita sudah Pengaktifan Sudah aktif Jadi saya masih Selesai Sebenarnya Dengan penapasan kemarin Jadi Penapasan segitiga kemarin kan Kita marik nafas Luat tidur Setelah itu kita semua di perut Nah Setelah itu kan kita Keluarkan lewat Demagi kan Seperti itu kan Jadi untuk penggunaannya Misal kita ingin Men-transfer Energi Seperti itu Jadi Misal Saya bawa Bulam itu ya Jadi yang sering digunakan Orang kan Untuk mengetes Sebenarnya ke dalam Untuk transfer energi Yang biasanya bulam Yang nyata Jadi bisa dinyatakan Bulam itu Masuk energinya Kalau ke air kan Kita tidak tahu Jadi seperti itu kan Maksudnya yang tidak tahu itu Ketika sudah Sudah mentransfernya Itu kan Kita tidak akan Langsung tahu Ini air dah Anum apa belum kan Bisanya itu Sudah hanya Merasakan nanti Kalau yang Tidak peka kan Seperti itu kan Yang merasakan lagi Ada air yang kita Sudah transfer Kita rasakan Seperti itu Sama aja Tapi kalau Di bulam Atau di neom Yang panjang Itu bisa Jadi kita langsung Real Maksudnya itu real Nyata bahwa Itu Barangnya itu Sudah tertransfer energi Seperti Maksudnya saya Jadi misal saya Bulam Bulam ya Bulam itu kita Transfer energi Dengan cara Kita atur nafas Seperti kita Melakukan perangkosan Sekitiga tadi Jadi misal Bulam ini Ini sepasal Saya pegang disini Saya pegang disini Nah Kita langsung Pergunakan Pernafasan Sekitiga tadi Untuk Menteranfernya Tapi ada Tata-tata Renal ya Jadi Sama saja Kita terlihat nafas Setelah itu Kita turunkan ke perut Nah Waktu turunkan ke perut Ini Ini Tanah kanan Yang tidak Megang ini Kita Arahkan Atau Kita Bayangkan Atau kita Rasakan Energi kita itu Keluar Jadi Ketika sudah aktif Pasti langsung Nanti Kalau teman-teman Sudah Energinya Sudah aktif Pasti Kita Nahan nafas Saja Seperti ini Ini Langsung Sudah Langsung Reaksi Jadi Energinya itu Langsung Keluar Jadi Kembali lagi Jadi Ketika sudah Kita menyimpan Energi dalam Perut Tadi Kita Arahkan Energi kita Dalam Untuk Pemula Ini Untuk Pemula Jadi Kita Arahkan Energi Yang Dari Tangan Kangan Kita Ini Sekali Tidak Bapak Dari Tangan Kiri Juga Ini Masuk Kedalam Lampu Tadi Masuk Kedalam Lampu Atau Lampu Masuk Seperti Itu Ibaratkan Atau Rasakan Energi Tersebut Masuk Kita Dorong Kedalam Lampunya Tadi Dan Bila Kita Sudah Mendorong Kedalam Lampunya Tadi Tapi Kita Belum Yakin Kita Ulangi Lagi Jadi Jangan Cuma Sekali Kalau Kita Belum Yakin Ulangi Lagi Tidak Tarik Siman Perut Ini Dorong Lagi Masuk Kedalam Buhlannya Tadi Juga Itu Ulangi Sampai Tiga Kali Kalau Kita Belum Yakin Tapi Kalau Sekali Sudah Yakin Tidak Lepas Satu Kali Aja Tapi Kalau Belum Yakin Apalagi Untuk Pemula Yang Baru Menggunakan Cara Ini Atau Menggunakan Tenaga Dalam Kalau Lakukan Minimal Tiga Kali Terong Nafas Tadi Terong Dalam Bulam Tadi Sudah Tiga Kali Teman Teman Bisa Langsung Tes Tes Teman Teman Bisa Jatuhkan Misal Dari Cera Satu Meter Dulu Jatuhkan Kedalam Keramik Ataupun Kedalam Apa Itu Ke Batu Itu Gak Apa Insya Allah Kalau Energi Sudah Masuk Insya Allah Bulam Itu Gak Bukan Pecah Saya Jamin Ya Karena Juga Saya Dulu Sudah Mepraktekannya Maksudnya Jadi Saya Berani Menjamin Bahwa Bulam Tersebut Kalau Sudah Terisi Energi Tidak Akan Kecah Bila Jatuh Ya Seperti itu Kalau Emang Energi Kita Besar Pasti Lama Tapi Kalau Maksudnya Lama Itu Beberapa Kali Jatuhan Nanti Gak Apa Apa Nanti Kalau Belum Energi Yang Tadi Hilang Gitu Kalau Sudah Energi Masih Kecil Kita Test Seperti Itu Nanti Malah Cuman Gak Tahu Masuk Apa Enggak Malahan Jadi Lakukan Cara Ini Bila Energi Atau Tenaga Dalam Teman 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 Yang Ini Bahwa Sudah Aktif Untuk 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 Teman Teman Lihat Saja Kalau Belum Lihat Kalau Sudah Lihat Ini Buat Patokan Jadi Jangan Dibuat Main Main Dulu Agak Dalam Benar Benar Aktif Kalau Udah Aktif Teman Teman Bisa Aktris Siapa Itu Teman Teman Bisa Kombinasi Atau Variasi Sendiri Bicara Pengatasan Pengatasan Jadi Tapi Untuk Bulannya Jadi Untuk Misalnya Untuk Apa Ya Menarik Jin Misalnya Menarik Jin Ya Sama Saja Jadi Untuk Menarik Jin Tetap Ada Versinya Ada Syarat Pertama Teman Teman Harus Tahu Posisi Jin Itu Dimana Jadi Untuk Teman Teman Harus Tahu Dulu Jadi Teman Teman Yang Misalnya Baru Belajar Belajar Mending Udah Usah Tapi Kalau Teman Udah Pekal Udah Apalagi Udah Matanya Ketika Udah Terbuka Udah Bisa Melihat Jin Atau Paling Nggak Baden Teman Teman Udah Pekal Seperti Itu Monggo Kalau Mau Coba Tapi Itu Harus Ada Bimbingannya Untuk Yang pertama Untuk Untuk Yang Yang Kedua Biasanya Jin Tersebut Ada Yang Mau Atau Ada Yang Enggak Jadi Lebih Baik Teman Teman Cari Yang Mau Bagaimana Untuk Mengetahui Jin Tersebut Mau Yaitu Komunikasi Jadi Teman Teman Harus Bisa Komunikasi Pada Jin Tersebut Bisa Kita Soal Narik Itu Bisa Sebenernya Tapi Nanti Akan Resiko Resikonya Di siapa Di Mediator Jadi Kita Narik Jin Pasti Nanti Ada Mediator Yang Mau Kita Interrogasi Jin Tersebut Ketika Kita Masukkan Kalau Jin Menarik Salah Paksa Nanti Kalau Ada Akibat Yang Kita Merugikan Seperti Itu Jadi Untuk Tata Caranya Saya Hanya Memberikan Tata Cara Saja Tutup Sasanya Masih Banyak Lagi Caranya Sama Saja Misalnya Disana Ada Jin Disana Di Jepang Kita Ada Jin Jadi Kita Seperti Tadi Kita Sudah Lakukan Komunikasi Kita Sudah Tahu Posisinya Gimana Ya Kita Langsung Saja Tarik Kita Tarik Sama Saja Kita Nair Nafas Tidak Tolunan Ke Perut Kita Tarik Jadi Kita Pegang Kita Tarik Kita Tarik Isi Ke Arah Kita Nanti Insyaallah Jin tersebut Akan Tersedot Ke Arah Kita 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 Sudah Menyedot Kita Masukkan Kedalam Si Mediator Tersebut Akan Tetapi Bila Teman 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 Ingin Menarik Jin Sebenarnya Bisa Masuk Paka Tenaga Dalam Bisa Tapi Sebenarnya Itu Ada Satu Amalan Juga Untuk Menarik Sebuah Jin Tersebut Dan Saran Saya Untuk Jangan Sering Sering Menarik Jin Ataupun Mediator Lagi Karena Untuk Mediator Sebenarnya Itu Ada Efek Efek Tetapi Saya Tidak Akan Berikan Di Dalam Bidu Ini Itu Caranya Saja Apalagi Semisal Untuk Misi Jadi Untuk Pengobatan Untuk Pengobatan Untuk Pengobatan Sama Saja Kita Misal Disini Tempatnya Semisal Teman Teman Sudah Tahu Penyakitnya Ada Disini Atau Enderginya 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 Atau Yang Ada Di Badan Atau Di Rumah Atau Di Badan Saja Seperti Ini Jadi Disini Enderginya Di Dada Seperti Itu Teman Teman Letakkan Tangan Disini Jadi Tidak Usah Dipegang Juga Tapi Kalau Bukan Mukhrim Jangan Dipegang Yang Dengang Saja Seperti Ini Dicarai Seperti Ini Kalau Setidaknya Itu Cowok Jadi Kalau Mukhrim Tidak Bukan Pegang Tidak Lebih Yakin Yang Pertama Kalau Cewek Seperti Ini Jadi Teman Teman Fokuskan Jadi Rasakan Dulu Ketarannya Terasakan Intinya Atau Titiknya Jadi Rasakan Dulu Misalnya Disini Sudah Terasa Rasanya Kalau Nanti Panas Seperti Itu Biasanya Negatif Nah Teman Teman Sudah Rasakan Disitu Titiknya Daripada Yang Lain Masih Terasa Disini Berarti Titik Titik Penyakitnya Itu Ada Disitu Teman Teman Tarik Saja Dengan Tenaga Dalam Teman Teman Ya Selain Sama Saja Teman Luansi Mandi Perut Setelah Itu Teman Teman Sedot Teman Teman Sedot Teman Sedot Kalau Sudah Disedot Ya Teman Tinggal Menarik Jadi Tariknya Setelah Sudah Merasa Tergenggam Penyakit Atau Daging Tersebut Atau Drogi Tersebut Kita Baru Bisa Buang Jadi Waktu Menarik Bisa Mungkin Tahan Napas Seperti Itu Bisa Mungkin Tahan Napas Kalau Sudah Memang Tak Kuat Lampus Kan Langsung Tarik Lagi Jadi Bedanya Seperti Ini Untuk Waktu Kita Pernapasan Segitiga Kan Kita Biasanya Pakai Pernapasan Halus Maksudnya Pernapasan Halus Seperti Ini Kita Narik Secara Pelan Nanti Meluarkannya Secara Pelan Seperti Itu Nah Waktu Kita Penal Malan Seperti Ini Jadi Terkadang Kita Harus Cepat Agar Apa Yang Kita Tuju Tidak Berpindah Tempat Ataupun Lari Seperti Itu Jadi Spesial Narik Langsung Seperti Itu Bisa Buang Napas Nah Tarik Lagi Seperti Itu Ada Kalian Seperti Ini Nanti Jadi Tidak Selamanya Harus Seperti Itu Tidak Selamanya Harus Kita Seperti Itu Jadi Kita Untuk Menjaga Seperti Ini Kita Harus Sering Terjun Terjun Kelapangan Mas Baratnya Agar Jadi Meningkat 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 Dan Menambah Awasan Awasan Seperti Itu Kalau Tidak Kita Terjun Kelapangan Kita Tidak Akan Tau Hal Seperti Ini Karena Ini Sebenarnya Nanti Dapatnya Kita Waktu Di Lapangan Atau Menangani Pasien Langsung Pengobatan Langsung Seperti Itu Baru Nanti Akan Dapat Kalau Cuma Teori Mungkin Kita Paham Tapi Kita Tidak Bisa Merasakan Langsung Sensasinya Itu Tidak Bisa Merasakan Langsung Dan Sensasinya Itulah Yang Nanti Akan Menjadi Seterusnya Pelajaran Kita Seterusnya Jadi Oh Nanti Seperti Ini Jadi Menangani Laki Seperti Ini Kita Dapat Seperti Itu Tapi Juga Jangan Melalaikan Padaman Dari Guru Kalian Kalau Teman Mempunyai Guru Jadi Guru Mengatakan Seperti Ini Ya Nanti Jalan Seperti Itu Seperti Itu Nanti Untuk Pengalaman Itu Nanti Pasti Sedikit Banyak Sama Dengan Yang Apa Yang Diberikan Pada Guru Kita Untuk Penjelasan Maksudnya Pasti Nanti Akan Sama Jadi Seperti Jadi Intinya Seperti Tadi Ya Kuncinya Jadi Kuncinya Ada Di Nafas Kita Penggunaannya Jadi Waktu Mau Transfer Mau Menarik Suatu Benda Ataupun Menarik Jin Itu Tidak Bapak Kita Pakai Tadi Langsung Kita Sekitar Kanan Itu Tidak Bisa Jadi Narik Nafas Luar 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 Tapi Itu Tadi Ada Kali Kita Narik Cepat Narik 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 Untuk Pengobatan Narik 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 Pas Nanti 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 Narik Narik Lama Seperti Tuhan Nanti 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 Kabur Nanti Kalau Kita Ngarik Jin Nanti Jin Nanti Kabur Nanti 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 Kita Kita Cepat Nanggap Seperti Itu Sebentar Nya Ada lagi Untuk Kuncinya Jadi Orang Berbeda Jadi Untuk Yang Saya Gunakan Itu Ada Dua Metode Atau Dua Variasi Untuk Penggunaan Tenaga Dalam Ini Jadi Yang Satu Kuncinya Tadi Seperti Itu Sama Dengan Penampasan Sekitiga Yang Satunya Ketika Menarik Nafas Kita Itu Jadi Ketika Kita Untuk Menyedot Jadi Istilahnya Untuk Menyedot Penyakit Menyedot Pusaka Menyedot Menyedot Apalah Itu Intinya Untuk Menyedot Kita Pakai Penampasan Dada Saja Jadi Kita Tarik Kita Nyimannya Di Dada Bukan Di Perut Jadi Yang Kedua Itu Seperti Ini Jadi Kita Nyimannya Di Dada Jadi Itu Untuk Menyedot Jadi Dada Untuk Menyedot Perut Untuk Men-transfer Itu Ada Juga Saya Pakai Itu Saya Mempelajari Tenaga Dalam Tidak Cuma Sekali Dua Kali 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 Saya Pelajarin Dari Metode Ini Metode Ini Saya Insya Allah Juga Banyak Yang Saya Pelajari Jadi Ada Yang Pakai Seperti Ini Tadi Jadi Kita Menarik Kita Tung Kita Menyedot Nafas Jadi Hanya Disini Itu Ada Dan Untuk Men-transfer Juga Kita Pakai Perut Jadi Transfer Perut Sedot Dada Jadi Waktu Transfer Jadi Dada Langsung Ke Perut Kita Pernafasan Sekitiga Tadi Nah Itu Yang Kedua Jadi Men-transfer Itu Pakai Perut Untuk Nudut Kita Pakai Pernafasan Dada Yang Buang Kita Serah Pakai Murut Bisa Pakai Hidung Bisa Untuk Yang Kedua Ini Tapi Yang Yang Sama Persis Dengan Kita Menjalani Pernafasan Sekitiga Itu Narik Lewat Hidung Siman Perut Keluar Lewat Teman Teman Silahkan Teman Teman Pilih Yang Mana Terserah Seenak Teman Teman Saja Mau Yang Mana Jadi Setelah Teman Teman Tahu Ini Bila Teman Teman Sudah Menjalani Pernafasan Sekitiga Yang Saya Berikan Kemarin Atau Pernafasan Yang Yang Saya Pelajari Juga Ada Yang Sampai 6 Bulan Jadi 6 Bulan Tanpa Kutus Itu Ada Ada Juga Yang Tiga Bulan Karena Penampasan Sekitiga Itu Minimal Tiga Bulan Saya Ambil Tiga Bulan Tapi Sampai Sekarang Pun Saya Masih Menelah Teminya Dan Yang Sebagian Lagi Ada Juga Cuman Berapa Minggu Ada Itu Juga Ada Cuman Seminggu Itu Juga Ada Untuk Penampasan Penampasan Itu Ada Jadi Banyak Melodi Untuk Mengaktifkan Tenaga Dalam Dan Untuk Kuncinya Kebanyakan Dari Yang saya Pelajari Dua Ini Tadi Dua Cara Tadi Jadi Teman Teman Saya Sudah Memberikan Informasinya Kepada Teman Teman Untuk Kuncian Tenaga Dalam Bila Mana Teman Teman Sudah Menjalani Penampasan Penampasan Teman Teman Sekiranya Teman Teman Sudah Merasa Yakin Tenaga Dalamnya Silahkan Dicoba Untuk Cara Tadi Insyaallah Saya Jamin Pasti Berhasil Dan Di Kesempatan Yang Datang Saya Nanti Juga Akan Buatkan Video Tentang Mungkin Yang Bulan Tadi Atau Yang Lain Untuk Kebuktian Apa Yang Saya Ucapkan Ini Nanti Saya Nanti Akan Buatkan Videonya Biar Teman Lebih Yakin Apa Yang Saya Informasikan Atau Yang Saya Sampaikan Ini Tidak Mengadang Jadi Pembuktian Itu Memang Penting Juga Tapi Akan Tetapi Memang Ada Pembuktian Yang Tidak Dibuktikan Itu Ada Tapi Untuk Yang Bicarakan Pasti Tetap Dijamin Kebenarannya Seperti Itu Jadi Tunggu Saja Untuk Video Selanjutnya Silahkan Subscribe Untuk Channel Kangti Official Agar Teman Tidak Ketinggalan Info Info Atau Video Video Yang Lainnya Seputaran Ilmu Spiritual Dan Agama Islam Spiritual Ya Cukup Sekian Dalam Video Kali Ini Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Teman Teman Semuanya Dari Saya Wassalamualaikum Wr. Wb Brook To Katao Raku